Desau, mengutus kesejukan Sapa batang ilalang, kering Herbahkan asa pada penggalan kenang Sisakan selarik rindu, seperti senja kemarin Bersama gulitah, menyambut pagi, benderang Satuan pendidikan, yang aman, bersih, dan sehat Peduli dan berbudaya, lingkungan hidup Dunia bermain sekolah Sekolah rumah kita Tempat kita bersuka kita Tersenyum hati yang saling berjengkama Dengan berkasi daya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kedatangan Bapak Ibu dalam arti yang pertama datang dari silapuraknya pertama yang saya hormati adalah Kepala SMPM Negeri Dua Sipasari, Pak Kering yang sudah tidak asing lagi suka meriput di sini Bapak Ibu luar biasa punya pasponnya lagi dalam kameramen dari Isya Allah, sekolah Bapak Ibu nanti kekedah manggil maka kreatifnya merah juga Bapak Ibu bunuh dari Sipasari yang saya hormati juga Bapak Ibu, rekan-rekan seperjuangan di SMP Negeri setiap hari yang saya banggakan Alhamdulillah pada hari ini niat dari SMP Bapak Ibu Dua Sipasari ke sini, yaitu yang Bapak Ibu hanya ini melihat-lihat bagaimana realisasi tata-tata yang dibalik adikan ini diterapkan di SMP Negeri Dua Sipasari Bapak Ibu mohon maaf Mungkin bukan kami bisa atau kami menggurui hanya kebetulan kami yang luar didiklat 10 orang ya di oleh Pak Ibuja itu yaitu untuk kegiatan tentang pertanian juga diadilan nah setelah kita diklat di rumah Ibu di Pak Adis kita ditutup untuk merealisasikannya di sekolah dikasih waktu jam-jam waktu dua bulan Alhamdulillah realisasi walaupun memang ketika di lapangan banyak kendala ya Bapak Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah kita bisa bersama-sama ya mengatasinya akhirnya dalam jangka waktu dua bulan sesuai dengan target yang kita rencanakan kita desain Alhamdulillah terlaksana walaupun disininya ada apa pengembangan-pengembangan seperti ini Bapak Ibu inilah hasil daripada petanian di Balai Atikan diantaranya kami disini dalam petanian di Balai Atikan ini harus merealisasikan di lapangan itu bagaimana pertanian dana kultur juga bagaimana cara membuat pupuk alamnya jadi kita dalam pertanian ini tidak menggunakan buku kimia karena tujuannya untuk menyelamatkan bumi jadi dalam petanian di Balai Atikan ini kita disini diberi ilmu yaitu bagaimana cara membuat ECO-NG bagaimana cara membuat VOC bagaimana cara membuat PSB bagaimana cara membuat air lindi dan sebagainya ini memanfaatkan sampah yang dianggap tidak berguna yang ini berguna buat tanaman kita buat retubuhan kita termasuk sampah klasik akhirnya bentuknya juga dibuat untuk ECO-BRIK nah ECO-BRIK ini awalnya kita pakai bebenan ya untuk tanaman tapi karena ada yang buat masih juga bagusnya itu dibuat kursi atau di ruangan tertutup karena kalau di ruangan terbuka itu kan kena hujan kena air nanti lama-lama akan berubah ininya ya jadi bangunnya itu di ruangan tertutup itu seperti di ruangan kursi yang udah ada kebetulan di kami udah jadi ya nah jadi kakak ibu kami melaksanakan kegiatan tata yang dibalik atikan di sini yaitu dibagi 4 gugus biasanya 10 ini kenapa? karena supaya masing-masing mempunyai tanggung jawab dalam legalisasikan tentang dibalik atikan jadi tiap gugus itu kami bagi ada ketua gugusnya ada juga koordinatornya tiap gugus yang punya bedengan yang gugus juga mempunyai tanggung jawab selain bedengan juga tanaman-tanaman yang lain seperti di gugus 4 itu ada kelas ya itu kelas semua jadi mereka bagaimana mengunfaatkan sisa-sisa ruang itu dijadikan bedengan untuk perkanaman nah kemudian di gugus 3 ini sekitar kantor ini juga sama dibuat bedengan itu yang di sini kebanyakan bedengan terbuat dari papan ya papan bekas kemarin membangun kemudian di gugus 2 itu bedengan kebanyakan dibuat dari genteng kemudian di gugus 1 karena gentri udara kolam dan sawah bedengan juga dibuat dari genteng dan juga dari batang merah nah bapak ibu semua gugus ini mempunyai buku harian laporan ya coba berhasil di waktu dulu beranggit jadi tiap gugus itu melaporkan hari ini mereka yang diterjakan itu apa dari dari membuat budengan membuat media tanam kemudian bagaimana karena ini kami diajakan workshop ya kalau membuat POC POIU itu workshop kita bareng-bareng bersama nanti kita bareng-bareng bikin labelnya dimasukin ke tempat-tempat ke botol-botol yang bekas yang dari anak-anak mengumpulkan jadi kita mengumpulkan ke anak-anak yang mempunyai kompan bekas atau botol bekas botol akua kecil yang bekas itu boleh dikumpulkan karena kami dibuat untuk mengisi hasil pupuk alam yang alhamdulillah ada yang mengumpulkan juga dan akhirnya kita pakai untuk tempat pupuk alamnya nah ini tiap gugus juga Bapak Ibu itu semua harus ada piket siswa selain guru jadi tiap hari 4 orang 1 kelas itu untuk piket yang 2 orang di kelas yang 2 orang ke gugus masing-masing jadi akhirnya guru dengan siswa bersama-sama melaksanakan kegiatan kegiatan di barat kita nah tiap gugus juga kebetulan kita mempunyai penjaga 4 jadi 1 gugus 1 penjaga karena untuk langsung terjun ke lapangan dan guru-guru pun terjun ke lapangan kita bikin bedanya sama-sama tidak oleh penjaga tapi oleh semua kita barang-barang termasuk pembakaran sekam ya karena sekam ini disini sangat dibutuhkan banyak sekam ini untuk sekampakan kita ngambil kehalauan sebelum kita dapat caton alhamdulillah kita suka pakai mobil jadi mobil pribadi pakai ngakut sekam disini jadi sudah tidak asing lagi ya mobil kita dipakai ngakut sekam dipakai ngakut domba dipakai ngakut adang-adang beli itu buah-buahan yang bekas ke pasar induk jadi alhamdulillah disini luar biasa terima kasih kepada bapak ibu guru yang sangat apresiasi menyambut melaksanakan kentita ketanian bagi ketanian jadi kita bareng-bareng ke halen bapak ibu ngambil sekam kemudian dibakar dan pembakaran sekam pun ada caranya karena kalau tidak dengan memakai teknik yang baik maka pembakaran seram itu akan menjadi abu tapi dengan pembakaran dan teknik pembakaran yang baik itu tidak menjadi abu akan tetap seperti sekam cuma warna jadi hitam itu bagus untuk tanaman karena media tanam itu terdiri dari tanah sekam yang sudah dibakar kemudian kotoran hewan kebetulan kotoran hewan juga selain dipasok dari luar juga kita mempunyai kandang sendiri yaitu ada kandang lomba jadi ngambil langsung kotoran lewanya jadi nanti bapak ibu kesini hanya ilmu bukan berburu kita berbagi ilmu aja karena kita masih jauh untuk jadikan seorang guru untuk kita juga praktek masih sama-sama belajar jadi mari kita bersama-sama belajar untuk bagaimana kegiatan balai etika ini di realisasikan di sekolah masing-masing insyaallah pasti ada kendala ada kendala cuma bagaimana kita menikapi kendala itu dengan solusi-solusi supaya semua terlaksana dengan bahan nah nanti bapak ibu disini ada kami punya tim juga untuk menjelaskan bagaimana itu permakultur bagaimana membuat pupuk alami dari ekon-enging POC dan sebagainya nanti kami ada ahlinya disini karena adalah kami sini lah jadi kita sebuah tim tapi semua juga tahu bagaimana cara membuat ekon-enging cara membuat POC karena semua belajar tapi untuk penerangkan kita jendian untuk ahli-ahlinya disini ada ketua hubus ada koordinator kebetulan untuk ketua hubus satu itu Pak Ustadede koordinatornya adalah Bu Bu Yeni Angreini itu kebetulan Bu Lipa juga kemudian untuk hubus dua ketuanya Pak Bindi kemudian koordinatornya adalah Bu Bipa Bu Lipa juga kemudian hubus tiga ketuanya Pak Yona kebetulan lagi sakit sekarang lebih jantung lagi dirawat di Tabri koordinatornya Pak Ceket bulu olahraga itu ada masih di lapangan lagi membenahi itu tanaman kemudian hubus empat itu ketuanya Bu Asy koordinatannya adalah Pak Ahmad Jai itu 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 Bulu Ipa juga jadi Alhamdulillah kita punya Bulu Ipa tidak luar biasa senangatnya itu CPNS mungkin sama dengan Bapak Ibu yang CPNS Spasari saya apresiasi gladiasi semangatnya jadi karena mencoba semangat-semangat dari semuanya jadi Alhamdulillah disini kita timbul bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan ini karena memang disini adalah merupakan suatu pilot project mudah-mudahan kita bisa mengumpat amannya itu untuk melaksanakan kegiatan ini lebih baik nah nanti Bapak Ibu silahkan nanti Bapak Ibu bertanya atau mau ingin tahu lebih jauh nanti dijelaskan oleh tim kami sekali lagi kami bukan memburui kita hanya seharusnya mungkin itu pengantar dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila menerima Bapak Ibu hanya segini jadi sebesar tidak bisa lebih ya nah ini Pak ini Pak Kepala buku kerja tatanan kami jadi kami mau keluar disini disini ada SK nya juga ini ada SK ada format ada format analisis ya ada agenda harian ini ada agenda harian nah cuman Bapak Ibu sekalian juga karena kita disini kita PNS pulangnya disini setengah empat ya setelah dengan sampai yang sembilan eh 68 jadi kami disini sholat dulu bersama berjamaah pas izi rahat kita jam 1 pada masuk lagi kemudian nanti pas asar kita sholat berjamaah lagi langsung pada pulang jadi setengah empat kita pulang ke rumah masing-masing kecuali yang izin boleh tidak sakot harus ini tapi ada izin dengan alasan misalnya kalau disini masih pada muda ya masih punya bayi anaknya atau ada keperluan apa itu kalau izin gak apa-apa boleh ya tapi kebanyakan disini kalau PNS selalu jam setengah muntah dari jam dari kali mungkin itu antar dari saya silahkan Bapak Ibu nanti mendengarkan penjelaskan dari rekan-rekan saya juga nanti ke lapangan ya mudah-mudahan terispiratif mudah-mudahan ilmunya bermanfaat baik bagi keluarga keluarga besar SDS10 maupun keluarga besar SML2 SDS10 selanjutnya mangga aturanan ke perwakilan di SDS10 berkasih sayang pembelajaran yang aktif kreatif dan efektif menciptakan lingkungan nyaman untuk beraktif kita